Geng motor di Tasik Malaya, Jawa Barat menganiaya seorang remaja hingga harus dirawat di rumah sakit. Para pelaku terekam kamera pengawas di dekat lokasi kejadian. Aksi anggota geng motor terekam kamera pengawas di Jalan Taman Sari, Tasik Malaya, Jawa Barat. Mereka berencana menganiaya seorang remaja yang sedang berboncengan dengan rekannya menggunakan sepeda motor. Saksi mata di lokasi kejadian sekaligus pemilik warung mengatakan korban dan rekannya berpapasan dengan anggota geng motor berjumlah 20 orang saat akan membeli rokok. Korban kemudian diserang menggunakan batu hingga alami patah rahang. Korban juga sempat diancam dengan senjata tajam. Sementara rekan korban kabur ke rumah warga. Berapa orang? Kira-kira 20 orang. 20 orang. Pakai 10 motor berarti, Pak? Iya, gorengan kita. Jajaran Satreskrim Polaristata, Tasik Malaya mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Kita pihak kepolisian sebagai saat ini sedang melakukan penyelidikan. Alhamdulillah kita sudah menemukan sebagian alat kubi, kita sudah mengetahui identitasnya. Anggota di lapangan sedang mengerja, kita sedang mengejar para pelaku. Polisi menargetkan dalam waktu dekat para pelaku bisa ditangkap. Pasalnya, saat ini tim khusus pemburu geng motor sudah disebar untuk mengejar para pelaku yang wajahnya terekam kamera pengawas. Terdasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, INews melaporkan.